Video yang berdurasi 4 menit 36 detik ini memperlihatkan seorang kakek diinterogasi dan dianiaya oleh seorang karyawan minimarket lantaran kakek tersebut kedapatan mencuri susu dan minyak kayu putih. Namun aksi pencurian ini tidak dilaporkan oleh karyawan minimarket, namun justru melakukan tindakan penganiayaan. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap tiga orang karyawan minimarket sementara seorang kakek yang menjadi pelaku pencurian masih dalam pencarian aparat kepolisian. Diamankan untuk pengenayaan itu dulu, karena dari video yang tersebar kami tahunya dari video itu. Sehingga kami melihat langsung bahwa di lokasi minimarket ini benar atau tidak, ternyata benar kami mengambil CCTV dan sudah benar. Dan keterangan yang kami dapatkan bahwa kakek ini sudah melakukan berulang kali, kegiatan yang seperti ini sudah berulang kali. Dan kami tanya siapa yang merekam? Di antara mereka tiga ini ada yang merekam. Kenapa bisa tersebar? Kami men-share-nya Pak di grup kami, interen salah satu minimarket ini.